Praperadilan Setia Novanto di pengadilan Negeri Jakarta Selatan terus bergulir meski sidang pokok perkara di pengadilan Tipikor akan dimulai Rabu pagi esok. Pagi tadi sidang memasuki agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak KPK. KPK menghadirkan dua ahli yakni ahli hukum pidana dari Universitas Pajajaran Komaria Emong Saparejaya dan ahli hukum Universitas Sumatera Utara, Mahmud Mulyadi. Dalam keterangannya Komaria yang juga merupakan mantan hakim agung menyatakan penetapan tersangka Setia Novanto untuk kedua kalinya adalah sah.